Sawatara provider logistik ngusulkan ke Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sangkan Bandara Kertajati atau BIJB jadi pusir hub kargo Panggedena di Indonesia. Pangnak itu nilik kanakaian geografis turta potensi ekonomis Bandara Kertajati Lewih Punjul. Dina audiensi tertutup di Gedung Pakuan, Bandung, Pue Jum'ah Berang Sawatara provider logistiknya TAPT Postur TAPT Jas usulan ke Gubernur Jawa Barat sangkan Bandara Kertajati atau BIJB jadi pusir hub kargo Panggedena di Indonesia. Pangnak itu nilik kanakaian geografis katut potensi ekonomis BIJB. Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwakarni Wangecesken Dina nampak pancen anu ngalakonan eta koordinasi sacara teknis jeng administratif bikin eta usulan, gersawelaan eta lahan kargo e-commerce stay ngahontal 20 hektare. Melakukan audiensi kepada Bapak Gubernur, saya mendampingi dengan beberapa pihak terkait. Yang positifnya kami mengenarkan usulan di mana melihat kondisi geografis, potensi ekonomi, dan sebagainya. Usulan untuk Bandara Kertajati menjadi pusat hub kargo terbesar di Indonesia. Sejarah Ningkitur Direktur Utama Pos Logistik Yuzon Erman Nemraken Pasar e-commerce anu sumebar di Jawa Barat, Kawilanggede Kukituna upama BIJB aktifikan barang-barang e-commerce bakal bisa ngurangan waraga distribusi. Etai Suteh Kerdirojong Kupemda, Kukituna pemustunganena bakal ngaronjatkan penetrasi produk UMKM Jabar. Yang akan mereka lakukan, yang akan kami lakukan adalah bagaimana mengaktifasi BIJB menjadi logistik park, kawasan logistik. Tadi Pak Gubernur sampaikan bahwa 60% industri nasional itu ada di Jawa Barat. Dan kita tidak punya pelabuhan, dan kita tidak punya pendarat yang cukup unik untuk itu. Nah sekarang kita punya begitu, karena kita mengaktifasi itu. Nah ini akan menjadi concern kami. Sakumaha PT. Pos, Direktur Pengembangan Bisnis PT. Jas Ogenandesgen, pihaknya boga kerap ngarojong pemda sangkan BIJB segancang dan tumuhuh turta boga aktivitas Sakumaha Mistina. BIJB potensial bikin kargo lantaran pernah nah di tengah-tengah antara Jabotabek, Jawa Barat, Jawa Tengah. Dan dengan kargo itu kenapa kita lihat kargo menjadi potensial? Kenapa? Karena catchment area atau area-area kalau kita lihat flow daripada barang-barang yang masuk ke Indonesia, maupun yang keluar dari Indonesia itu, itu kita kira kalau kita lihat posisi kebacaan itu tetap di tengah-tengah. Karena antara Jawa Barat, DKI, Jabotabek, dan bagian barat daripada Jawa Tengah, ini adalah area-area industri kita yang sangat bagus. Saya tikna 80% industri nasional AYA di Jawa Barat. ETAHT mereh potensial nukawilang gede bikin BIJB nggoning jadi pusir hub kargo. Budi Hartati, Bandung TV